Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani Bagi yang baru pertama kali mampir ke kanal ini, jangan lupa subscribe, share, dan komen Selain agar sahabat tidak ketinggalan konten-konten kanal Balijani berikutnya Juga supaya semakin banyak sahabat kita yang mengetahui keberadaan kanal Balijani Sebuah kanal tentang Bali dalam bapak budaya dan pariwisata Pada kesempatan ini, Tutsugi akan berbagi cerita mengenai perpindahan pusat kerajaan Bali dari Samplangan ke Gel-Gel Menurut buku sejarah dan babat keloping yang ditulis oleh DRSKM Soehardana Perpindahan pusat kerajaan itu berlangsung ketika Idewo Ketun ngelesir naik tahta Apa yang menjadi alasan perpindahan pusat pemerintahan itu dan siapa saja yang turut pindah? Silahkan simak setelah yang satu ini Idewo Ketun ngelesir naik tahta pada tahun 1383 bergelar dalam Ketun Semarang Kepakisan Idewo Ketun ngelesir naik tahta pada tahun 1383 bergelar dalam Ketun Semarang Kepakisan Ia tidak bersedia tinggal di Samplangan karena istana raja di Samplangan sudah penuh sesat Sebagai gantinya, ia memilih tinggal di Gel-Gel dan menempat rumah yang disediakan oleh Krian Kelapa Diana Alias Kiai Kebun Tubuh Putra Aryo Kutawaringin Berhubung raja tinggal di Gel-Gel dan jarak antara Samplangan dan Gel-Gel cukup jauh Maka untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan, para pejabat juga ikut pindah ke Gel-Gel Demikianlah, Patih Agung Pangeran Nyuhaya juga ikut pindah ke Gel-Gel diikuti oleh putra sulungnya yang bernama Kiai Agung Petandakan Tinggal di Karang Kepatian Gel-Gel, Pangeran Nyuhaya melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kiai Petandakan Setelah Pangeran Nyuhaya meninggal dunia pada tahun 1407, kedudukannya sebagai Patih Agung digantikan oleh putra sulungnya yaitu Kiai Petandakan Selanjutnya, Kiai Petandakan disebutkan memiliki empat orang putra yakni Igusti Batan Jeruk, Igusti Bebengan, Igusti Tusan, dan Igusti Gunung Nangke Kemudian setelah Kiai Petandakan meninggal dunia yang menggantikan ketudukannya sebagai Patih Agung Gel-Gel adalah Igusti Batan Jeruk, putra sulungnya Pada masa itu yang menjadi Raja Gel-Gel adalah putra dalam ketuduk Semara Kepakisan yang bergelar dalam Watu Renggong yang naik tahta pada tahun 1460 Pada tahun 1489, Dalam Watu Renggong mengangkat Dangyang Nirarta sebagai bagawan tekerajaan Pada masa itu diperkenalkan konsep kerohanian yang disebut Tri Purusa yaitu Siwa, Sada Siwa, dan Parama Siwa dengan susunan vertikal sebagai penyempurnaan konsep Tri Murti Ciptaan Puku Turan yakni Brahma, Wisnu, dan Siwa dengan susunan horizontal Selain itu, Dangyang Nirarta juga memperkenalkan Pelingi Padmesana yang merupakan pengejauhan tahan konsep Tri Purusa sebagai setana Idesang yang widiwasa dan pelaksanaan upacara agama yang disebut pancayaknya juga ditata kembali Namun, satu hal yang oleh pihak tertentu dianggap sebagai kelemahan yang tidak disadari atau memang sengaja dibuat oleh Dangyang Nirarta adalah Diterapkannya sistem Triwangsa berdasarkan keturunan dan kelahiran semata Sebagai ganti sistem catur warna sebagaimana telah berjalan sebelumnya yaitu sistem strata sosial yang didasarkan pada profesi, kemampuan, fungsi, dan tugas kewajiban seseorang Dangyang Nirarta sendiri mempunyai 5 orang istri dan dari setiap istrinya kemudian dibuat kelompok tersendiri dengan memberinya gelar Brahmana Keturunan dari istri pertama yang berasal dari Kediri Jawa Timur disebut Brahmana Kemenuh Keturunan dari istri kedua asal Pasuruan Jawa Timur disebut Brahmana Manuabe Keturunan dari istri ketiga dari Belambangan Jawa Timur disebut Brahmana Keniten Dari istri keempat yang merupakan adik benes emas dari Bali disebut Brahmana Mas Dan dari istri kelima yang merupakan pembantu benes emas dari Bali disebut Brahmana Antapan Lebih lanjut disebutkan bahwa pengelompokan masyarakat ke dalam golongan Brahmana Kesatria dan Wesia Yang dinamakan Triwangsa itu ternyata membawa dampak yang kurang baik bagi kerajaan Yang berkembang hanyalah feudalisme sedangkan semua pikiran positif, kritis, kreatif, dinamis dan progresif dikatakan menjadi tertekan dan tenggelam Akibatnya timbullah ketidakpuasan terhadap tata cara dan sistem pemerintahan Yang akhirnya menjadi benih dan titik tolak terjadinya perlawanan atau pemberontakan terhadap Raja Gel Gel Sehingga pemerintahan kerajaan Gel Gel menjadi tidak stabil Demikian secara singkat kisah mengenai perpindahan pusat kerajaan Bali dari Samplangan ke Gel Gel dengan segala perniknya menurut buku sejarah dan babat geloping Semoga bermanfaat Rahayu Terima kasih telah menonton!